Setelah menunggu beberapa pekan, hasil uji laboratorium terhadap sampel muntahan SDIT al-Fahmi yang mengalami keracunan akhirnya diumumkan. Dinas Kesehatan Kota Palu melalui Kabit Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, Dr. Lutvia, menjelaskan hasil lab menunjukkan bahwa terdapat bakteri yang sama yang juga ditemukan pada makanan yang dikonsumsi para siswa-siswi. Bakteri tersebut yaitu Staphylococcus aureus dan Acericekoli yang meracuni para siswa. Munculnya dua bakteri tersebut, dijelaskan Lutvia, diduga berasal dari sentuhan langsung pekerja yang mengolah makanan dengan tidak sesuai standar. Sebagai tindak lanjut dari hasil lab ini, pihak Dinas Kesehatan Kota Palu meminta kepada pihak sekolah untuk melakukan uji kelayakan atau uji sehat makanan. Khususnya di bidang kami ini, LOP2P, kami menindaklanjuti berdasarkan area wilayah kerja puskesmas, yaitu puskesmas Birobuli untuk mewajibkan kepada sekolah tersebut, menyurat kepada Dinas Kesehatan untuk mendapatkan sertifikat laik sehat. Jadi dengan adanya nanti sertifikat laik sehat itu, kami juga bersama puskesmas harus sering mengontrol, melihat bagaimana heginis dari pengolahan makanan untuk anak-anak tersebut. Pengolahan makanan oleh catering atau lainnya sendiri sudah diatur dalam permen case yang pada intinya menekankan pada kebersihan dan keamanan makanan.